pernah punya dan dari walaupun gue mau hujat R6 ya sekarang ya karena alay sekarang iya dari segi price menurut gue kalau gue ya menurut gue sih ya over the price lah coba guys coba kalian pikir pakai otak right guys welcome back again at biker second sport YouTube dan hari ini kita bakalan bahas dua motor yang rivalitasnya di Indonesia nih nggak ada abis-abisnya betul ini dia Yamaha R6 dan ZX-6M jadi kita mulai dari mana nih mobil bebas dari mana Oke mungkin dari yang pertama adalah dari segi desainnya kali ya betul karena Yamaha R6 ini terkenal timeless design lancip 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 desainnya tuh pada zamannya ini motor nih futuristik banget Omgir sampai sekarang pun mungkin masih futuristik modelnya yuk Iya tak lekang oleh waktu Emang apa ya auranya nih sampai sekarang juga orang masih suka banget gitu mau geluk ya mau geluk banget gede kata anak sekarang plus seribu aura guys kalau naik R6 ini kelas aku jadi motovlogger iya aku jadi motovlogger itu dia ini adalah motor yang motovlogger starting pack betul iya betul-betul jadi selebgram motor digandrungi banyak bocil digandrungi banyak wanita juga betul betul setuju gua oke ambil dan kalau dari segi engine nih gimana ambil menurut gua mungkin ini salah salah satu 600cc yang paling instan tenaganya yuk kalau dirasa-rasa ya dari bawah sampai menengahnya itu instan banget karena by spek aja dia udah nembu 130 HP 130 horsepower beratnya 190 kilo doang 190 kilo berat basah lagi nah ya Omgir agung kayak bedain gimana R6 yang euro spek dan non-euro spek itu gimana kalau yang euro spek itu kebetulan gue sebenarnya belum pernah lihat cuman setahu gua yang 2014 itu yang membedakan itu enggak ada limiter yang pertama ya open limit open limit ini bisa juga kok ini bisa juga di open limit ya di remap Oh ini bukan yang euro spek betul-betul betul-betul betul-betul-betul terus apalagi yang membedakan ya setahu gua dari segi speedometer ada yang berbeda sama selebihnya enggak ada sih cuman setahu gua kalau you respect itu one color eh pernah kita 2008 stok R6 tahun 2008 maksudnya kita pernah 2008 2010 itu yang euro spek nanti gambarnya seperti ini warnanya silver nah itu yuk itu euro spek pernah kita satu cuman itu tahunnya tahun tua yang 2014 gua belum pernah lihat di Indonesia yang euro spek itu kayak apa ya itu emang ya kalau lu kan tim R6 nih kalau gua kan ya gua pernah pakai ini motor dan untuk dari segi pernah punya dan bukan pernah punya dan dari walaupun gue menghujet R6 sekarang ya karena ala ya sekarang tapi kalau setelannya begini sih enggak enggak sih ya kalau setelannya gini emang tergantung orang betul-betul-betul emang ala itu bekas motor gua jadi enggak ala itu bekas motor gua ha 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 mail enggak enggak lah itu teman gua soalnya enggak lah enggak lah head on pak motornya Pak Bang Maya Pak gila mentok reta kanan itu ya jangan sebut merek lah udah betul-betul betul-betul bahaya bahaya tapi gimana mobil ini udah berapa tahun nih motor berarti sekitar udah 10 tahun 10 tahun 10 tahun ini kan 14 sekarang masih jadi favorit betul-betul dan juga sekarang harganya lagi jadi gorengan yuk iya gitu dia gila itu gua bingung kenapa enggak cuma yang kilometer-kilometer rendah seperti yang kayak gini yang kilometer-kilometer 20-an ribu aja harganya masih di atas 2,5 yuk iya kan peong ya iya dari segi price menurut gue kalau gue ya over menurut gue sih ya over the price lah betul cuman ya menurut lo gimana? ya menurut gue kalau emang lo suka lo punya duitnya ya karena banyak customer kita yang datang kesini juga begitu karena emang mereka suka R6 dan itu motor dream bike-nya dia jadi dia tuh bakal ngeluarin duit yaudah gitu karena emang ini motor yang gue pengen dari dulu banyak yang jadiin motor ini sebagai wallpapernya mereka sebagai apa ya motivasinya mereka jadi tetep satu motivasinya untuk beli Yamaha R6 tahun itu mereka belum bisa beli tahun sekarang 2024 beli itu udah banyak nah iya gak beli nah salah satunya disini nih guys stoknya nih ini kilometer baru 11 ribu ya wah iya itu untuk ukuran R6 sih masih sangat ini banget kilometer not miles iya dan dari dulu ya karena kenapa kita bahas ini dua motor karena dua motor ini rivalitasnya dari dulu ya di zaman itu ya di zaman itu ya karena emang super sport ya itu cuman ada Yamaha R6 atau gak JTX 6R satu lagi CBR satu lagi CBR cuma CBR itu agak susah ya guys jaman dulu iya karena CBU ya betul CBR itu CBU dan emang susah untuk didapetkan jadi yang beredar di jalanan Indonesia pada saat itu adalah Yamaha R6 dan ZX 6R gitu betul dulu harganya ya kalau di bawah 200 pak 200 ya iya paling mahal 200 paling mahal 200 ya atau gak 230 udah full spek udah full spek udah enak buat nge track sekarang nih om bil berapa sih ini ini kan modifan mungkin sekitar 40 jutaan ya iya 40 sampai 50 juta berapa sih marketnya sekarang udah di up 300 anjir yang kilometer-kilometer darah seban wah ini aja di atas di atas 300 kita jual ini di berapa ini 330 kita open 330 ini starter pake R6 kalau mau liat nih kenapotnya harus pake ini wajib tuh pake Akrapovic Evoland nanti kakek bisa masukin footage-nya nah ini lu pake R6 pake velg ini eh pake velg ini pake kenapot ini ini the best tapi kenapa kenapot ini emang cocok di motor-motor ya mahal betul gak cuma R6 R1M juga cocok banget cakap banget cakep banget sumpah ini cakep tenaganya dapet luxnya dapet dan gak alay iya gak alay iya benar dan warna blu-rays ini warna paling lumayan favorit ya iya tapi malah warna tertinggi ya kalau gak salah ya kasar tertingginya ini adalah blu-rays ini baru kedua yang grey cuman favorit gue grey sih kalau gue favoritnya ini sih one color kalau dari segi riding position menurut gue gimana? ini seperti lutung kurup di atas kasur layaknya ready to race ini dibilang bongkok tapi bongkok yang menyenangkan guys bukan bongkok yang gak enak bongkok yang enak jadi di saat-di saat posisi lo tertentu lagi ngebut-butuh handling yang sigap salah satunya ini R6 karena posisi lo udah ready to race nunduk jadi lo sigap kapanpun kalau lo mau belok-belok tajem ini motor ini nikmat banget dan enteng banget ya iya tapi gue sangat tidak rekomendasi untuk jalanan Jakarta yang kayak gitu lo bisa lihat itu jalanan di depan itu ya tuh lo shoot tuh kayak tuh jalan begitu lo bakal mati di jalan ya nah tuh bocil R6 tuh itu bocil R6 barusan yang dishoot tuh nah kalau dari segi riding position mobil gue tuh ya gue pas pake di motor rasanya tuh tangan merah mulu gitu tapi emang motor ini ganteng apa kalau di foto fotogenik banget cuman balik-balik sanmori tangan merah semua tapi kalau gue yang dikantem pinggang sih eh ini nih pinggang sorry ini nih bahu iya ya kalau ini definisi beauty is pain cuman kalau telur nyari motor yang menurut gue sekarang ya dari segi engine ini motor juara dibanding R6 OB betul ini udah terbukti juara WSS berkali-kali dengan sang legend Kinnan Sofo Blue guys betul jadi ini motor engine-nya legend walaupun gue akui secara desain gak selancip R6 gak se-timeless R6 tapi manis ya tapi manis entah kenapa tarikana nih kayak apa ya old but gold gitu lah lama-lama tuh semakin lama semakin dilihat makin jatuh cinta semakin semakin jatuh cinta semakin ada auranya tersendiri memang beda dengan Yamaha R6 betul tapi aura legendnya tuh makin kuat gitu dapet old school old school tapi WSS yang zamannya Kinnan lagi era tapi Kinnan sampe sih yuk buat yang belum tau Kinnan itu adalah juara WSS guys ya itu berkali-kali itu adalah gurunya toprak bayangin tuh gurunya toprak juara berkali-kali pake nih motor toprak juga pake ini pas WSS 600 iya ya toprak juga pake ini jadi emang ini motor juara juga menurut gua salah satu motor yang apalagi dengan kondisi yang seperti ini ini sangat gold gold sekali ya menurut gua dipegang joki yang gila motor ini lebih ini motor ini bagus kalau dari segi riding position gua ngerasanya ini lebih manusiawi iya setuju lebih enak friendly mungkin dari segi bobot emang lebih berat daripada Yamaha R6 cuman kayak masih ya 11 terus kalau panas panasan R6 yuk iya panas kita bahas dari segi panas kalau kalian pengen meminang kedua motor ini ya dua motor ini memang ya kalau dibilang pegel pegelan R6 jauh dan kalau dibilang panas juga panasan R6 kenapa panas nah ini gua bisa jelasin secara ilmiah om bil kenapa R6 panas ya coba karena di bagian fairingnya ini nih fairing sampingnya ini uapnya itu uap panasnya itu naik ke atas guys jadi tuh tarikan desainnya ini walaupun cantik ya tapi nih uap panasnya itu menyembur ke ke belakang iya ke badan kita nah jadi dia gak buang panas ke samping kayaknya ZX6R ini ZX6R ini bolongannya tuh ada disini ke samping dia ke samping nih engine-nya disini jadi untuk uap panasnya dia akan membuang ke samping nah gitu guys jadi itu kenapa alasan R6 itu panas gitu tapi saya suka iya ya itu botil R6 ini pemuja R6 dan dari segi harga menurut gue juga Kawasaki ya the best after salesnya the best banget harganya ya walaupun turun juga dibilang bisa Z8 juga harganya dari 2012 betul kalau mobil Toyota lah iya harganya juga sebenernya gak yang menelonjak seperti R6 betul cuman harganya ini cenderung bertahan bertahan sangat bertahan sekali gitu apalagi ya ini kalau dari segi modifikasi ini udah 300 jutaan mobil betul gila dari segi modifikasi 300 jutaan dan ini lo jual di harga berapa 345 345 kilometer goceng ya kilometer 5 ribu asli record asli record Kawasaki coba kalian pikir pake otak gimana lagi jatak 6R ya kilometernya baru goceng coba kalian pikir pakai otak R6 harganya 300 berapa 330 330 ini 345 dan dua-duanya masih nego sih ya betul dua-duanya masih nego dua-duanya masih nego tapi ini 345 udah dapet modifan 300 juta sama aja kayak lo beli cuma 10 juta nih motor iya sama aja lo beli motor nih beli modifannya kondisinya grass modifannya grass cakep gak lebay gak norah dan ini salah satu warna Kawasaki yang paling stand out iya dibanding lah ya merah coy di jaman itu doang di jatak 6R doang iya memang dan emang ini motor dua-duanya oh iya by the way dua motor ini adalah yang motornya tuh ya pure dari skill ridernya betul karena karena kenapa tuh Om Piu karena ini benar-benar motor ini 0 teknologi jadi yang namanya feature itu gak ada bawaannya ABS gak ada TC gak ada terus juga braking system dari sleeper kelasnya ini motor juga gak ada jadi benar-benar pure on engine sama pure on driving iya udah sisanya itu harus skillful gitu cuman kalo lo buat buat nge track agak hati-hati karena gak ada feature safety cuman kalo buat riding santai-santai ini enak tapi kalo buat latihan gue lebih prefer lo motor yang-motor yang begini yang ada teknologi jadi lo cepet jago lah gitu iya dan dua-duanya mulai mempunyai kesamaan yang sama yaitu adalah gak punya indikator bensin ada ya kalo udah mau abis iya kalo ada cuman nyala kuning doang kalo udah pengen abis nah itu ciri khas motor di tahun seginian betul itu kenapa juga kita bahasnya kenapa gak ZX36 yang di tahun 2014 karena di tahun 2014 itu 636 itu ya udah ada ABS betul fiturnya udah ada iya menurut gue gak head to head karena emang R6 ini kan juga dilahirkan juga udah dari tahun 4E dari generasi 1 generasi 2008 ya ini kan kalo yang R6 model ini kan emang generasi 2 ada 2012 nya ada 2014 nya dan sedangkan masih sama dan yang sama itu yang head to head adalah ini dan ini betul karena kita pilihnya ini dan ini betul sekali iya bahas apanya lagi nih umbil kalo menurut lo ya mungkin kalo untuk dibahas gak ada tinggal lo beli doang nih lo lebih murih yang mana iya sih ini kalo dibilang buat kita harus lo harus suka ini lo harus suka ini gak tapi pilihan tercinta lo jatuhnya kemana sih sebenernya dan di angka 300 jutaan motor cc 600 cc-an itu masih sangat worth it menurut gue untuk dibeli support support ya support ya tapi kalo inget jaman dulu harganya sih kayak pada pusing kayak jaman 2016 jaman 2017 lo main motor si motor harganya 200 juta terus sekarang jadi 300 juta lo nah itu dia harganya melawan jak tinggi sekali jadi bisa dibilang mungkin kayak rada investment ya betul investment tapi yang layak di collectible item itu ini sih iya menurut gue ini i think r6 is so overrated iya iya betul sekali tapi ya itu kembali ke kalian guys ya siap oke jadi kalian pilih mana coba di komen pilih yamaha r6 atau zx6r coba di komen dan kenapa kalian pilih kedua motor ini jadi impian kalian oke so langsung aja kalo pengen sikat dua unit ini langsung bisa hubungin Bilal nomornya ada disini ada nomor Givar juga ring thank you dan jangan lupa di follow Biker Second Sport Biker Second Sport Katalog Biker Second Sport Helmet dan yaudah gitu aja see you in another youtube video oke see you guys ciao